Halo selamat sore guys, jumpa lagi bersama saya Andi Wijaya di channel youtube Glory Motor PTK Apa kabar guys, salam glory dan salam sehat Guys, berdasarkan permintaan dari kawan-kawan Ingin mereview nyala lampu stop Vario Neo Kalau di siang hari itu nyalanya seperti apa dan kelihatan atau enggak Mari kita tes ya Ya guys, Honda Vario Kita yang memang sudah dipasang lampu stop 3 in 1 JPA ya guys Oke ini brandnya brand JPA ya guys Nah kita lihat ya Kalau malam kan otomatis sudah pasti terang ya guys Kita tes kalau misalnya siang seperti apa Ya Raki enggak tekor, kita buka aja Nah guys Ini kebetulan lampu senjanya saya ganti jadi warna merah Kita coba atur dulu ke warna biru ya Nah ini tombol keunggulan dari JPA Ada tombol khususnya untuk mengubah lampu senjanya ya Nah cukup tekan sekali saja Tadi enggak ketekan guys Nah ini Kelihatan kan guys Ini kalau jarak dekat masih kelihatan banget ya Saya coba kasih lihat degradasi pencahayaannya Kalau dia gelap otomatis ya lebih pekat ya Kalau terang juga masih nampak kok guys Ini jarak saya ke motor ini kira-kira 2 meter lah ya Nah coba kita agak jauh kita lihat apakah kelihatan Nah ini jarak lumayan jauh guys Ada 10 meter Dan ini masih kelihatan ya guys Nah ini kan karena efek kamera nih Jadinya kelihatan lebih Apa lebih dark ya Lebih gelap Tapi pada kenyataan ini masih terlihat terang kok guys Tuh 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 Nah ini lampu senjanya biru ya guys Gimana kalau saya mundur lagi Tetap kelihatan guys Karena brand JPA ini Lampunya bukan Lampu-lampu neon biasa ya Dia apa Pekat dan Terang banget Jadi kelihatan banget ya Kita coba jalan mendekat Seperti ini Oke Bagaimana kalau lampu senjanya merahnya Kita ubah lagi ya guys Ke Warna merah Lampu senjanya Sorry kameranya blur ya guys Nah ini dia Lampu senjanya merah Oke Jadi untuk lampu senjanya yang merah ini Juga kita lihat Coba kita ukur ya Nah tetap kelihatan kok guys Jadi untuk kawan-kawan Yang meragukan Atau bertanya-tanya Mengenai stop lamp 3 in 1 dari JPA ini Ini tetap nampak kok guys Memang Untuk beberapa tipe motor Saya gak mau sebutkan Motor apa ya Ada lampu stopnya yang Memang Kalau Bukan brand JPA ya Kalau yang bukan brand JPA Saya gak berani bilang Karena memang Agak gelap ya guys Saya gak mau sebutkan juga Brandnya Tapi kalau yang JPA Sepengetahuan saya Dan hasil tes saya Membuktikan Kalau siang ini Masih kelihatan Oke Ini jaraknya lumayan jauh ini Oh guys Masih kelihatan kok Jadi jangan khawatir guys Takut misalnya Kalau kita Jalan di siang Lampu remnya gak kelihatan Atau lampu senjanya Atau penandanya Kurang kelihatan Itu Boleh saya coret deh Jadi Kalau Brand JPA ini Memang terbukti Kualitasnya Bukan kaleng-kaleng Dan juga Nyalanya Pekat guys Oke Coba saya nyalakan Lampu senjanya ya Tuh Jadi Well Ini Semua Berfungsi dengan baik Dan Untuk jarak yang jauh Juga tetap kelihatan guys Baik lampu senjanya Ataupun Lampu sennya Oke Nah ini Keadaan siang ya guys Tuh Siang hari Bukan di malam hari Kita bikin videonya Jadi untuk kawan-kawan Ini boleh menjadi rekomendasi ya Jadi Untuk kawan-kawan yang memang Dari awal pengen Punya lampu stop Merek JPA ini Jangan khawatir Karena memang nyalanya Pekat Dan Tetap kelihatan Di siang hari Ini Ini nyala lampu senjanya loh guys Kalau kita ngeram Otomatis dia lebih Pekat lagi Lebih apa ya Lebih terang lagi Oke Nah sekian saja Reviewnya Ini review Tidak terlalu formal ya guys Ini hanya Untuk menjawab Kebutuhan kawan-kawan Yang kemarin Minta dibikinkan video Bagaimana Bagaimana Rupa dan nyala Lampu JPA Vario New 3 in 1 Pada siang hari Oke Nah tadi udah saya pencet Saya ganti Warna Lampu senjanya Berwarna biru Jadi aman ya guys Baik dia Lebih gelap Maupun lebih terang Tuh Tetap Nyalanya Kelihatan Oke Untuk kawan-kawan yang suka dengan video ini Silahkan like Comment Share Dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru Dari Glory Motor PTK Saya Andy Wijaya Undur dir dulu Dadah